Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Ini terkait dengan tingkat persaingan pelamar P3 Formasi jabatan guru kelas ya untuk P3K Guru 2023 Jadi adapun judul ini kami angkat teman-teman ya Karena banyak keluhan dari teman-teman ijasa PGSD Yang otomatis akan mengisi formasi guru kelas SD Itu mendapatkan banyak saingan teman-teman ya Kenapa bisa mendapatkan banyak saingan Karena formasi jabatan guru kelas SD itu adalah salah satu formasi Yang sangat diminati Dan banyak sekali ijasa-ijasa yang lain yang bisa linier teman-teman Contohnya pendidikan matematika, bahasa Indonesia, pendidikan IPA, IPS, biologi dan turunannya Serta yang terakhir ini ada pendidikan bahasa Inggris Itu bisa melamar formasi guru kelas Sehingga kita bisa katakan di P3K Guru 2023 teman-teman ya Tingkat persaingan pelamar P3 untuk formasi jabatan guru kelas itu semakin ketat Karena bukan hanya bersaing dengan guru-guru yang berijasa PGSD Tetapi di luar ijasa PGSD seperti bahasa Inggris dan lain-lain sebagainya Itu sudah bisa melamar formasi guru kelas SD teman-teman ya Apalagi yang memiliki sertifikat pendidik Sertifikat pendidik yang linier dengan formasi guru kelas Itu peluangnya jauh lebih besar sih teman-teman ya Untuk menjadi ASN P3K Guru Nah yang pertama disini teman-teman ya Ini menjadi salah satu penyebabnya Disini kalau kita perhatikan teman-teman ya Ini dia ada yang komen di kolom komentar di channel ini Ini sengaja kami angkat ya Disini dikatakan guru kelas membludak Karena guru bahasa Inggris linier ijasanya Betul-betul saingannya banyak untuk guru kelas Ini salah satu keluhan ya Dari salah satu peserta P3K Guru Terutama yang memiliki ijasa PGSD Ya otomatis itu mau tidak mau Harus bersaing ya dengan guru bahasa Inggris juga Yang melamar formasi guru kelas SD Karena tahun ini guru bahasa Inggris itu sudah bisa melamar formasi P3K Guru Untuk formasi jabatan guru kelas SD teman-teman ya Jadi tidak menutup kemungkinan ya Ada guru SD yang ijasanya PGSD Itu kalah bersaing dengan guru honorer yang ijasanya bahasa Inggris Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman Jadi kita tidak bisa pungkiri ya bahwa tingkat persaingan guru kelas SD Untuk mendapatkan formasi itu semakin ketat teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Nah disini tingkat persaingan pelamar P3 formasi jabatan guru kelas P3K Guru 2023 Disini kalau kita lihat yang pertama Yang pertama teman-teman ya Formasi guru kelas itu paling banyak peminatnya Sebenarnya ini menjadi salah satu penyebabnya teman-teman ya Sudah beberapa tahun terakhir teman-teman ya Formasi guru kelas SD itu Itu menjadi salah satu primadona Baik pada saat penerimaan CPNS Ataupun pada saat penerimaan P3K Mulai tahun 2021 Formasi guru kelas itu pasti paling banyak pelamarnya teman-teman ya Karena pada saat itu masih banyak alumni-alumi PGSD Nah namun sekarang ini Karena sudah banyak Sudah terjadi penataan linearitas Sehingga untuk formasi guru kelas SD Itu tidak hanya mengakomodasi guru-guru honorer Yang memiliki ijasa PGSD Tetapi ternyata ada banyak ijasa S1 teman-teman ya Yang bisa melamar formasi guru kelas Contohnya ijasa S1 Matematika Ijasa S1 PKN Ijasa S1 Bahasa Indonesia Fisika, Biologi, Kimia, Sosiologi Kemudian Bahasa Inggris Itu semuanya bisa melamar formasi guru kelas Sehingga di tahun 2023 Formasi yang paling padat pesaingnya Itu adalah formasi guru kelas SD teman-teman ya Tidak bisa kita pungkiri Kemudian yang kedua teman-teman ya Yang kedua disini adalah Banyak ijasa S1 yang linear dengan formasi guru kelas ya Ini menjadi salah satu penyebab Sehingga tingkat persaingan Pelamar prioritas tiga untuk formasi guru kelas itu semakin ketat teman-teman ya Penyebab utamanya dan paling gampang untuk kita terima Yaitu adalah Banyak ijasa S1 yang linear dengan formasi guru kelas SD Contohnya misalkan teman-teman ya Ijasa Bahasa Inggris Kemudian ijasa Matematika IPA dan turunannya IPS dan turunannya Itu semuanya bisa melamar formasi guru kelas SD teman-teman ya Sehingga bukan hanya PGSD ya Bukan hanya PGSD yang bisa mendaftar formasi guru kelas Tapi itu yang kami sebutkan tadi Semuanya bisa melamar formasi guru kelas teman-teman ya Sehingga di fakta di lapangan Ada guru yang ijasanya Matematika itu lulus Menjadi ASN P3K formasi tahun 2022 Tapi di satu sisi masih banyak guru-guru yang berijasa PGSD Justru tidak lulus teman-teman ya Nah itu adalah bagian dari penataan ulang linearitas Sehingga untuk PGSD sendiri Itu bukan satu-satunya ijasa untuk bisa melamar formasi guru kelas Ada bahasa Inggris, Matematika, IPA turunan IPA turunan itu banyak teman-teman Ada biologi, fisika, kimia Begitu juga dengan IPS Turunannya itu banyak Semuanya bisa mendaftar formasi guru kelas Nah ada bahasa Indonesia juga Kemudian ada PKN ya teman-teman ya Seperti itu kira-kira Apalagi kalau misalkan seperti ini ya Antar P3 ya Anggaplah misalkan sekolah A seperti ini Sekolah A ya Ada dua pelamar ya Satu yang berijasa PGSD Satu yang berijasa Bahasa Indonesia Nah kebetulan yang PGSD ini tidak ada afirmasi serdik Sedangkan yang ijasanya Bahasa Indonesia punya serdik Dan ijasa serdiknya itu linear dengan formasi guru kelas Pada saat tes nantinya Besar kemungkinan sekitar 90% Kalau di ranking Bakalan menang ini teman-teman yang punya serdik Karena sudah mengantongi 50% Nilai penuh untuk nilai kompetensi teknis SJT Apalagi kalau kita lihat Untuk nilai kompetensi teknis itu Itu mewakili 50% Dari keseluruhan bobot nilai Untuk tes cat BKN, P2, P3 dan pelamar umum Sehingga jangan heran ya teman-teman Ada yang bukan ijasa PGSD Sedangkan yang tidak berijasa PGSD itu tidak lulus ya Jadi ini bisa kita simpulkan bahwasannya Tingkat persaingan untuk formasi guru kelas SD Itu sangat padat di tahun ini Kemudian yang ketiga teman-teman ya Sisa formasi guru kelas untuk P3 Itu lebih sedikit dibandingkan jumlah pelamar Nah selain daripada banyaknya ijasa S1 yang linear Salah satu yang menjadi penyebab persaingan sesama P3 Untuk P3K guru formasi tahun 2023 itu semakin padat Karena kemungkinan banyak daerah yang sisa formasi guru kelas SD nya itu Itu sudah semakin sedikit dibandingkan jumlah pelamar Penyebabnya apa teman-teman ya Penyebabnya karena penempatan untuk P1 dan P2 Nah jadi seperti itu ya Sehingga setelah penempatan P1 dan juga jatah untuk P2 Kemudian sisa formasi untuk P3 Justru jumlah pelamar P3 itu jauh lebih banyak teman-teman Sehingga otomatis kami katakan bahwa sisa formasi guru kelas Untuk P3 itu lebih sedikit dibandingkan jumlah pelamar Ini yang menjadi salah satu penyebab teman-teman ya Sehingga banyak yang tidak lulus Oke semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh